Halo teman-teman semua kita berjumpa lagi Hari ini saya mau bahas tentang MP3 Kemarin pernah saya bikin video tentang MP3 untuk mikat burung Banyak sekali yang berkomentar baik di Youtube langsung atau di Facebook, di WA, macam-macam Banyak sekali teman-teman kita yang berkomentar Yang bertanya tentang baterai, tentang merek, tentang awet atau tidak Hari ini kembali saya mau menjelaskan tentang pengalaman saya bagaimana memakai MP3 ya Ini HP-HP saya yang sudah rusak Ini speakernya putus, kontak-kontak Ini sepertinya kalau kita perbaiki masih bisa ini Cuma baterainya sudah saya cabut, sudah saya bongkar Karena untuk meracik MP3-MP3 yang lain Ini OPPO rusak Ini HIMAC rusak juga Ini apa lagi namanya yang CDMA itu Smartfriend Gak tahu lagi mereknya apa ini Andromax Rusak juga Ini semua HP pernah kita pakai untuk mikat burung Ini MP3 yang terkumpul dan masih banyak lagi Lebih kurang ada 10 yang sudah rusak yang tidak pernah saya pakai lagi Ini yang pernah saya upload di video yang lalu Dua ini satu hitam satu merah yang merek JBL Ini bukan saya menjelek-jelekkan merek ya Lagian bukan masalah merek ini Masalahnya rusaknya karena saya yang meraciknya sendiri Karena semua MP3 yang kita beli itu Baterainya tidak tahan Sebenarnya bukan masalah baterainya yang kecil ya Atau kapasitasnya kecil Tapi masalahnya Kadang-kadang MP3 itu sudah 2 tahun atau 1 tahun lebih Tersimpan di toko baru kita beli Jadi baterainya yang bermasalah Karena sudah lama tersimpan tidak terpakai Sehingga baterainya suak Rusak baterainya Sehingga di saat kita beli Kadang-kadang kita pakai mikat burung Baru 1 jam kita putar MP3-nya Sudah lowbat baterainya Itu masalahnya Karena MP3-nya sudah lama tersimpan di toko Baru kita beli Jadi baterainya yang rusak Itu masalah awetnya baterai atau tidak ya Sebenarnya kalau masalah merek Semua merek speaker ini Speaker MP3 Bluetooth Semua merek itu sama saja kualitasnya Beda-beda tipis Cuma masalahnya Di baterainya saja Padahal semua itu Dibikin baterainya Sudah pasti cukup untuk putar 8 jam sampai 10 jam Cuma masalahnya itu yang saya bilang tadi Karena sudah lama tersimpan di toko Baru kita beli Itu yang jadi sumber masalah Baterainya sudah rusak Baru kita beli Padahal kalau begitu Masuk barangnya 1 bulan 2 bulan langsung terbeli Jadi tidak masalah Baterainya sesuai target Peracikan pertama itu Sampai 8 jam 10 jam Cuma karena terlambat kita membelinya Makanya Rusak baterainya Umumnya speaker bermasalah dengan baterai ya Ini kenapa sudah rusak Karena saya meraciknya sendiri Mengganti baterai Saya pakai baterai ini Nah ini Baterai dari HP yang ini Saya bongkar kemarin Tapi kalau kalian mau beli baterai begini Ini bisa ada juga dijual yang asing-asing Seperti ini Baterai cas ini Entah berapa volt ini Saya tidak tahu Pokoknya bisa kalian cari di toko elektronik Ada yang jual seperti ini Yang asing-asing Pernah saya tanyakan Satuannya harga Rp25.000 Taruhlah Rp60.000 Keduanya Dua biji baterai ini Sudah bisa Kita pasang ke speaker Speaker manapun Kalau seperti ini Ini speaker ini sudah banyak sekali Bawa duit Sudah banyak sekali burung yang saya pikat Pakai speaker ini Tapi sekarang sudah rusak juga Gara-gara kau tak ganti baterai Ini kemarin Pernah saya pakai baterai seperti ini Ini tahan non-stop Dari jam 8 pagi Sampai jam 12 Matikan sebentar Karena makan siang Istirahat Jam 2 Saya nyalain lagi Sampai jam 5 Selama 5 hari Begitu terus Masih tahan baterainya Tidak ada cerita Baterai lemah Atau mau lobek Tidak ada pemberitahuan apapun 5 hari 5 hari pemakaian 5 hari saya di hutan Waktu itu Dimana mau cas di hutan Tidak ada listrik Tapi Alhamdulillah 5 hari masih kuat Di abad lainnya Kemarin Masalahnya dengan tombol ini Karena pernah jatuh Jadi masalah dengan tombol ini Sudah Konselek Jadi saya buka Saya perbaiki lagi Entah apa Entah kabel mana Yang salah saya pasang Sehingga Hangus dia Keluar asap Jadi itu masalahnya Sehingga rusak ya Bukan masalah mereknya Yang tidak bagus Lagian ini Tidak nampak pula mereknya Kalau ini kemarin Merek JBL dia Tidak Di sini tidak ada juga Tertulis mereknya Tapi di kotaknya ada Ini sudah rusak semua ini Jadi Kesimpulan video hari ini Kalau kalian yang Mau beli MP3 Buat Mikat burung Ini masalahnya Kalian cari merek Yang baru keluar Itu yang paling bagus Kenapa saya bilang begitu Karena baru masuk Baterainya Belum tersimpan Lama Tidak terpakai Jadi Kalau Kalaupun kita beli Merek-merek Terkenal Merek mahal Tapi Sudah lama Tersimpan di toko Baru kita beli Sudah lebih Satu tahun Dua tahun Itu tentu Baterainya Tidak awet lagi Karena Saya lihat Video yang lalu Banyak sekali yang berkomentar Yang menanyakan Masalah speaker ini Jadi Ini saya ulang Kembali Saya buat Video lagi Tentang MP3 Jadi Intinya Kalian Mau beli MP3 Merek apa saja Yang penting Suaranya Plong Cuma Saya puji sedikit Ini kalau Yang suaranya Manager ini Untuk Mikat burung Merek JBL Jadi Merek apa saja Boleh Asalkan Itu MP3 Belum Tersimpan Lama Di Konter Atau Di Toko Tempat Menjual MP3 Tersebut Beli MP3 Yang Baru Masuk Ketoko Merek Apapun Boleh Nanti Kita pakai Satu bulan Dua bulan Kalau bermasalah Dengan baterai Baru kita Belikan Baterai Yang seperti Ini Bisa Kalian dapatkan Di Toko Elektronik Bisa Kita beli Satuan Cuma Kalau Istilahnya Kita Tidak Tau Tempat Belinya Atau Elektronik Terdekat Dengan kita Tidak Ada yang Jual Seperti Ini Bisa Kalian Pakai Baterai Yang dari Senter Kepala Yang Merek Kawashi Sangat Bagus Itu Baterainya Langsung Sekaligus Dua Biji Kita Pasang Kita Connect Langsung Ke MP3 Oke Bosku Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Selamat Mencoba